Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu sekalian. Sebelum saya membacakan korang, banyak yang WA kepada saya menanyakan masalah arbaim kita ini. Hukumnya apa? Dasarnya apa? Saya akan jawab dan saya sebutkan semua kitab yang membicarakan itu. Jadi hadisnya ini riwayat sahabat Anas bin Malik. Barang siapa? Ini hadis ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haythami di dalam bukunya Jemaah Uzzawain. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tawarami bin Ausab. Kemudian banyak lagi buku-buku yang bercerita tentang itu. Al-Muntiri juga dalam Tarif dan Tarif. Nah, ada satu dari beberapa riwayat itu, orang yang bernama Nubayt. Nubayt ini diperselisihkan. Jadi dia sebagai rowi yang sikoh, yang dipercaya ataukah tidak. Nah, sebahagian mengatakan, sebahagian besar ulama, dia adalah yang dipercaya. Kenapa? Karena Ibn Hibbar, rahimahullah, ini seorang ahli hadis, wabatnya 354. Dia punya buku Sohih Ibn Hibbar. Terus perawi-perawinya itu, kalau dia masuk dalam perawi yang dipercaya, dimasukkan dalam bukunya namanya As-Sikot. As-Sikot itu sembilan jirin besar. Ceritanya hanya nama saja, siapa-siapa yang bisa dipercaya. Nah, kebanyakan itu mengatakan bahwa Nubayt ini, itu dia adalah masuk rowi yang dipercaya. Imam At-Tiruniti mengatakan hadisnya itu adalah hadis Hasan. Hasan itu adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Yang tidak bisa dijadikan dasar hukum itu, hanyalah hadis yang ta'if, yang lemah. Jadi ada tingkatan-tingkatan hadis itu. Ya, kalau Imam Al-Nawawin yang berkira ada tujuh tingkatan hadis itu. Jadi yang disepakati bukhori muslim, ruwaih bukhori sendiri, ruwaih muslim sendiri. Kemudian yang disebutkan oleh Imam Al-Hakiman mensaburi, ya syaratnya sudah menyukupi bukhori dan muslim. Tapi bukhori muslim tidak menyebutkan dalam kitabnya bukhori sendiri, muslim sendiri. Baru yang hadis-hadis yang kitab-kitab yang lain. Cerit bukhori dan muslim. Itu oleh Imam Al-Nawawin rahimahullah. Di sini dulu ada guru, guru saya namanya Syekh Adiyah Muhammad Salih. Kauti Madinah. Kauti Madinah. Ngajar dia di Masjid Nabawi. Sampai dia menjelaskan hadis itu, dia katakan, Kita tidak bisa mengimpulkan bahwa yang namanya Nubed itu adalah orang yang lemah. Karena apa? Karena dari sekian banyak referensi, Nubed itu adalah orang yang dipercaya. Jadi ringkasnya, ringkasnya, yang tidak menerima adanya Arba'in Nawawi itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas dan kawan-kawan. Kalau kita sebutnya istilah, itu adalah kaum salafi. Salafi yang tidak mau menerima itu. Tapi kalau kita dasarnya jelas dan bisa diberanggung, jawabkan. Jadi bapak-bapak tidak usah ragu-ragu. Kalau itu menjadi keraguan, Indonesia yang ulamaknya ribuan dan ratusan ribu mungkin, Dari dulu sudah dilarang. Tidak boleh orang-orang Indonesia Arba'in. Ya, tapi kena sudah disepakati dan bahkan diajurkan. Ya, diajurkan. Dan salah satu guru saya disini, Abu Bakar, kerja Zairi dulu. Mengajar saya tafsir. Dia punya buku namanya Minhajul Muslim. Yang sudah terimakasih dalam bahasa Indonesia. Dia katakan, dianjurkan. Bagi yang ingin melakukan sholat. Empat puluh waktu di Masjid Nawawi. Dia dibebaskan dari afi neraka, dibebaskan dari siksa, dibebaskan dari nifat kemunafikan. Satu lagi ada hadisnya. Bukan dapat empat puluh waktu, tapi empat puluh hari. Siapa yang sholat di Masjid, empat puluh hari tidak putus. Dia berjamaah dengan imam. Di Masjid tata saja. Juga mendapatkan kebebasan hidup. Dibubaskan dari neraka, dibebaskan dari siksa, dibebaskan dari. Maka ketika kita pulang ke Indonesia. Kita ini bagikan bayi yang baru lahir. Jadi tidak ada dosa. Tidak ada kesalahan lagi insya Allah. Dan caranya menestarikan supaya terkelihatan terus. Terus ingat terus bagi kita. Dibentuklah tadi itu samara itu. Ya, syakinah, mawadzat, dan rohmah. Ya, rohmah. Intinya silaturrahim. Orang yang suka silaturrahim, itu adalah orang yang dijanin panjang umurnya dan murah rizikinya. Ya, kalau murah rizikinya, masalah umroh, masalah aki. Ya, kasih. Apalagi dia ajakan bonus-bonus lagi itu. Ya, murah rizikinya. Kemudian, orang yang memutuskan silaturrahim, itu adalah orang yang dijamin dia tidak akan masuk syurga. Jadi ada tiga yang tidak akan masuk syurga. Tiga, yang pertama, itu adalah orang yang mu'minul khamer, yang suka narkoba. Yang kedua, itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturrahim. Ini tiga kelompok ini dijamin kata Nabi, salah satu nelayat burungan jatuh. Dia tidak akan masuk syurga. Nah, kita, tujuan kita adalah untuk mengambung dan meneruskan silaturrahim yang sudah kita bangun selama kita melaksanakan obatah haji di Mekah, di Madinah. Apalagi diguguhkan di kota lahirannya, tempatnya dimakamkannya Rasul di sini. Ya, mudah-mudahan Allah menantiasa memberikan keberperahannya. Untuk mendapatkan keberperahannya, mari kita bacakan suratun fatihah. Amin. Amin. Amin.